Halo ini gue ngomong gak bisa kenceng-kenceng karena ini gue lagi di ruangan kantor gue dan Arif itu ruangannya udah di sebelah versis kita cepet ke pisah satu tembok dan gue takut deh denger apa yang gue omongin anyway, jadi ceritanya beberapa hari yang lalu itu waktu lagi syuting website di strap loka, Arif itu pengen beli satu mobil estilo, itu mobil lama gitu jadi dari SMA itu Arif pengen pengen banget punya estilo, gue udah tau banget dia dari dulu itu emang selalu pengen punya estilo tapi selalu kesusahan dapet estilo yang masih bagus yang belum dimodi-modi, singkat cerita kemarin waktu lagi syuting trap loka dia nemu estilo yang bagus dan dia langsung kontak penjual lagi, gue panik karena dari awal itu gue udah kepikiran mau ngasih kado estilo untuk dia buat ulang tahun dan berhubung ulang tahunnya masih lama dan dia keburu nemu estilo gue gak terima gitu aja, akhirnya kemarin waktu dia lagi dealing sama penjual kalau estilonya gue intim namanya, terus gue cek usernamenya di instagram habis itu gue dm singkat cerita, Arif dealing lah sama orang itu, pokoknya Arif udah dealing harga, dia tinggal transfer terus gue salin, gue cek orangnya gue bilang, gue istrinya gue mau beli mobil aja, kasih ke gue aja gue transfernya sekarang juga singkat cerita, akhirnya istilonya gue beli dan Arif sampe sekarang kesel banget, dia itu marah-marah sampe dia kesel banget sama penjualnya padahal dia udah dealing harga tapi malah disalik dan sampe detik ini dia gak tau kalo yang nyalip itu gue dia sampe nyempah-nyempahin yang beli padahal yang beli itu gue sendiri ini gue ada cuplikannya pas dia lagi kesel karena kesalit dia gak bilang dia gak bilang ada yang ngincer juga gembel tuh orang dia kayaknya ngomong sama temennya karena dia bilang temennya itu gak gak butuh, maksudnya gak menunjukkan etika keterilisannya kayak bintang gitu emang kan, maksudnya emang belum transfer tapi secara etika jualan itu udah gentleman agreement gitu loh maksudnya kayak, Niel gitu tuh kalo misalnya dia beli tanpa izin tuh kayak gitu tuh apaan sih sumpah ini harga udah cocok barang udah cocok, ini kayak lu udah sama cewek lu udah suka, udah tinggal kawin terus tiba-tiba lo disalik dia balikan sama mantannya kan gue jadi tau rasanya ditikung tuh ternyata kayak gini rasanya ditikung ya ceritanya gue mau bikin ini sebagai prank sekali gue surpain, gue bakal dibantu sama temennya Arief, namanya Danny Abram dia juga yang membantu untuk ngirim mobilnya sekarang mobilnya itu ada di Bali dan gue di Jakarta itu butuh perjalanan panjang untuk meneram mobilnya kesini selain itu, Dino juga bakal membantu untuk ngejalanin pranknya jadi pranknya adalah gue pengen nanti Arief itu kan sayang banget sama mobilnya belebihi apapun sayang banget gue pengen pagi-pagi waktu dia bangun mobilnya gak ada semua dan dia pasti kaget dia pasti freak out dan waktu dia lagi kesel dia lagi bingung dia lagi marah baru udah gue kasih surprise-nya sekarang posisinya gue lagi nungguin mobilnya dateng terus mobilnya itu bakal gue tetip di rumahnya Daniel terus nanti Daniel bakal bawa ke rumah tapi sebelumnya gue pasti akan ngejalanin prank dulu wah udah kayak bangar pinggul ini ngepukin oke jadi ceritanya kita dapat misi super hidup dan mati dari Kak Tipang misinya kita nyolong BMW mati gak lo? kumpah ini gue deg-degan bawa BMW kayak lecet langsung mudik duluan nih gue nih jadi ceritanya Kak Tipang beliin mobil beli mobil SD lo buat bang Arief ulang tahun kagak beli mobil cuy tapi bang Arief gak tau bang Arief gak tau kemarin bang Arief mau DP tapi diduluin sama sama Kak Tipang jadi gue nyolong BMW terus ada mobil baru dateng jadi Kak Tipang beliin beliin bang Arief mobil baru gak baru-baru aman sih mobil hidaman-hidaman bang Arief dari SMA tapi gak kebeli-beli hari ini kita bertiga sama Tipang kemudian Pak Arief mobilnya mau kita bawa ceritanya kayak hilang gitu loh ntar kalo misalkan dia nanya kalau bilang Pak Arief nanya bilang aja dibawa temennya Pak Arief kan tadi Pak Arief nyuruh kata ya kayak gitu aja Pak kayak tadi ya yuk thank you Pak wah gue deg-degan cek mati gue kaki gue kebeteraan jam 7.58 bang Arief ngamuk bang Arief ngamuk bang Arief ngamuk bang Arief ngamuk mobilnya disini sama kita kamu kemana? iya cek mobilnya ntar dulu ikut saya suruh disuruh ini nih, suruh acting, yurewa oke oke oke, makasih pak enggak, su**kan aku enggak ngerjain gue mau copot janteng gue bang, buruan gak? gimana mobilnya? enggak ngerjain kasus mobil gua rumpa sini nih ini nih gua tau tuh j***** sumpah kamu bikin aku jantungan kayak mau copot jantung gue mati gue nih di dekat pipang lagi tawan bang harif, mati gue sumpah, jantung gue kayak mau copot nomor 2 nomor 2 tiba-tiba di luar pintu kan bro, mas harif disini terus yang bawa bemboy siapa? gue langsung lompat tau gak lo enggak, mobil gak ada? enggak ada mobil yang mana? mobil yang mana? mobil yang mana? ha? barusan? gue digdekan lu aja lanjut lu pegang dadi gue, lu pegang dadi gue aja udah gue tarik nafes dulu dan belakangnya kempen gak berada jalan dia gue mau pembaban dulu malah ke bengkel gagal total gue pengen ngomong jorok lagi puasa wah waduh wah bener-bener loh semua nil sumpah gue tau gak nil wah gue sampe unfollow ini orang di lu tau gak? kan pas gue nanya-nanya mobil ini kan dia bilang fallback dong bang harif terus gue fallback kan pas tau ini mobil udah kejual malem itu juga gue langsung unfollow dia di instagram dan dia langsung laporan ke gue dia bilang apa? bang harif gak unfollow gue bro gue udah nahan-nahanin dia sih supaya gak bete tunggu dia sampe ntar tau aja gitu terus nyampe Jakarta di airport gue langsung nelfon kan gue kayak gak percaya gitu terus gue telfon orangnya bro ini bener udah laku iya mas udah laku sama orang Bali dia gak tau gak pas di Jogja dia nyumpahin apa? kenapa? dia bilang gini gue sumpahin yang beli ntar mobilnya mogok-mokok enak banget mobilnya halo halo Kevin mobilnya udah sampe nih di rumah awkward awkward Kevin sorry ya kemarin ya Kevin ya iya gak apa-apa nanti gue gak apa-apa gue minta maaf harusnya ntar di instagram gue follow lagi ya Niel thank you Niel ini berkat jasa lo juga nih berkat dia nih ngerjain lo kasih ya kalo gak kalo gak ada dia gue gak tau ini harus gue setarikan nih gue kami nothing taro di tembok tas gue dah rekam kan tas satu lustinnya ibu tas bye thank you ya Niel ya apa ya thank you buat pihak-pihak yang membantu thank you buat Daniel thank you buat Bobby Didi nih thank you buat yang ngeditin videonya Haris Kevin gue sorry banget nih Vin gue awalnya kesal banget sih gara-gara kan kita udah kita udah deal kalo ini gue yang ambil terus gue lagi shooting gak sempet DP tiba-tiba lo bilang temen lo bayarin aku gue ampe marah-marah ampe unfollow sorry nanti gue follow lagi spesialnya buat Tipang kena nih gue nih kegocek nih gue nih sama Tipang nih tadi pagi gue kira gue di prank sih gue gak tau ampe-ampe-ampe ada estilonya karena ini mau belimpian gue banget dari SMP SMA kuliah gue pengen banget punya ini dari dulu gak kesampean ada aja alangan nih tiap gue mau beli estilo thank you Tipang nanti gantian aku yang bikin surprise mulu gantian aku ngelung ulang BENJısırain przy waw tm selamat menikmati